Jembatan Kapuas Tayan sebagai jembata terpanjang di Kalimantan dibangun sepanjang 5,3 km dengan biaya 1,23 triliun rupiah dan juga melintasi sungai Kapuas. Pembangunan Jembatan Kapuas Tayan meliputi jalan akses sisi utara Jembatan Kapuas Tayan dan jalan akses sisi selatan, di mana pembangunannya mulai dilaksanakan Oktober 2012 dan akan diresmikan pertengahan Desember 2015. Yang kini pengerjaannya sudah mencapai 99 persen. Dengan adanya Jembatan ini pertama tentu biaya transportasi akan jauh menurut karena handling cost dan transportasi cost menjadi lebih rendah ke yang sekarang. Kemudian kedua akan ada kawasan baru yang terbuka karena tidak ada batasan lagi tentang masalah transportasi. PLBN Entikong yang berlokasi di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat ini memiliki luas lahan 8,3 hektare dengan luas bangunan 19,493 meter per kubik zona inti yang dilaksanakan selama 480 hari dan ditargetkan selesai pada tahun 2016 dengan nilai proyek mencapai 154,4 miliar rupiah. Dengan progres fisik saat ini sudah mencapai 65 persen. Di akhir tahun kami rencanakan bisa tertangani 100 persen dengan produk akhir adalah lapisan AC-Bisik. Paket pekerjaan pengembangan pembangunan PLBN Entikong dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti, subinti, dan pendukung. Untuk tahap pertama, yang dilaksanakan melalui dua tahun anggaran saat ini sudah mencapai 9,26 persen dan di akhir 2015 ditargetkan mencapai 43 persen. Untuk aksesibilitas jalan menuju PLBN Entikong, pembangunannya berupa jalan dua jalur, baik menuju dan arah kembali. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur di PLBN sendiri terdapat tujuh hal pembangunan, yakni pos lintas batas, gudung pemeriksaan, gudung barang sita, kawasan masjid, area parkir, area asrama, atau Wisma PLBN, serta Monumen Pancasila. Pos lintas batas yang resmi dibuka antara Malaysia dan Indonesia di Kalimantan Barat, ada tiga. Pertama Aruk, kedua Nengah Badaw, dan yang ketiga Entikong. Entikong adalah yang paling besar, menjadi tempat arus keluar masuk Malaysia-Indonesia. Sehingga posisinya sangat penting bahwa tidak hanya pos lintas batasnya yang setara dengan pemilik Malaysia, tetapi juga infrastruktur pendukungnya harus minimal sama. Tapi kita bertekad bahwa Indonesia akan membangun infrastruktur yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh Malaysia.